Sule gigit jari, Natalie Holzer diam-diam sudah dijodohkan dengan dua pria sekaligus. Semenjak cerai dari Sule, sosok Natalie Holzer tak pernah lepas dari sorotan. Rumah tangga Natalie Holzer dan Sule yang sebelumnya adem ayam mendadak hancur seketika. Baik Sule dan Natalie sudah pasrah dengan perpisahan ini. Perpisahan di antara Sule dan Natalie pun menyeret berbagai nama. Sebut saja Putri Delina hingga sosok baru yakni Richardus. Meski begitu, kini Natalie Holzer sudah ikhlas dengan hidupnya sekarang. Ia juga sudah siap menjalani kehidupannya sebagai seorang janda. Meski begitu, Natalie Holzer juga tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi. Beberapa nama pria juga muncul dari netizen sebagai opsi suami baru Natalie Holzer. Mulai dari Franz Faisal hingga seorang ustad. Lama diam, Natalie Holzer buka suara soal dirinya yang dijodohkan dengan kakak Fuji, Franz Faisal. Hal itu disebutnya hanya perjodohan tak beralasan dari netizen. Natalie Holzer menjelaskan isu tersebut berawal dari Franz Faisal sempat mengunggah sebuah video dengan putranya Baby Azam di TikTok. Dalam video tersebut, bocah tujuh bulan itu tampak nyaman dalam dekapan Franz Faisal. Banten istri Sule itu mengaku bingung dengan tingkah warganet yang kerap menjodohkannya dengan siapapun yang terlihat dekat dengannya. Natalie Holzer juga menyinggung perjodohannya dengan ustad Kasipher di tengah proses penjaraiannya dengan Sule beberapa waktu lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.